lagi proses mau masang jerat ikan ini masih di rumah Oke kita udah sampai ke track pemasangannya ini yang diharapkan di saat banjir jadi kalau lagi kering kemungkinan ikannya juga kurang lewat karena di sebelah ujung sana itu ada sungai besar jadi kita di anak sungainya coba pasang bubu-bubu sih katanya nah bentuknya seperti ini Oke kita kerja dulu Oke pekerjaan kita udah selesai kita tinggal beberapa lama tunggu airnya naik jadi Hai nah bentuknya seperti ini nih arus sungai anak sungai dan di ujung sana ada mora besar ini kita tutup biar pergerakan ikan ini anda lari nah di depan nah depan sana mulutnya duk susah lagi nah hasil begini diikat jadi depannya tuh udah haluan nah tertutup dan dibawah itu ada mulut dari itu tadi Oke kita tunggu sampai air meluap Oke kita mau coba angkat bubu yang kemarin dipasang selamat menikmati ya yang ha ya setelah hujan ini jadi dalam airnya kemudian terpasangkan airnya surut jadi setelah hujan baru kita coba angkat suaranya sih oke guys wow suaranya sih oke suaranya kita lihat kalau dari atas lumayan guys kemudian kan patung ya kan patung dengan jalan-jalan nih di sisi bagus ya bagus loh udah bagus hidup kita pasang tuh ini ada ikan gordon kenapa gordon gordon katanya tapi kalau itu kita disini ikan dungan eh dungan ya apa ikan roja itu ada dua ya kayaknya yang lainnya bahasa kampungnya ikan dungan hebatkan patung ngangkut di sisik ya tuh hipotek tuh nah itu angka larut boy nah itu satu yang satu size-nya agak lebih besar terima kasih Terima kasih. Terima kasih.